Intro Selamat datang di podcast abis nonton Podcast dimana gue akan ngobrolin tentang Karya audio visual yang sudah gue lihat Kayak film, anime, atau key drama Dan semacam lah yang berbau audio visual Ya, disclaimer terlebih dahulu Seperti biasa sebelum nonton Sebelum nonton video ini maksudnya Tontonlah dengan tanggung jawab kalian masing-masing Karena karya audio visual itu Banyak yang bertolak belakang dengan norma-norma Yang biasa kalian hadapi gitu Dan yang kalian pelajari Gue juga mengingatkan kembali Bahwa kemungkinan besar akan ada spoiler Secara sengaja atau gak sengaja gue sebutkan Jadi kalau kalian gak keberatan Silahkan lanjutkan video ini Kalau gak silahkan boleh di-close Atau nonton filmnya Atau nonton karya audio visualnya terlebih dahulu Nah, di episode ketiga kali ini Gue akan ngobrolin tentang Film yang baru aja gue tonton Film Indonesia yang berjudul Posesif di Netflix Nah, itu iFlix apa Netflix ya? Lupa gue Jadi ada di homepage Netflix Gue tonton aja gitu Oke, gue Kepo dari Kepo Film Selamat datang di podcast abis nonton ya Oke Spoiler alert dulu bahwa Film Posesif ini Menceritakan tentang Yudis Yang dimainkan oleh Adipati Dolken Dan Lala Lala siapa ya namanya? Lupa gue Istrinya Chico Jericho Jadi Adipati Dolken ini pindah ke Sekolahnya si Lala Nah, si Lala ini kebetulan adalah Atlet Yang lompat dari tinggi tuh Yang ke kolam renang Lompat indah kayaknya deh Gue kurang tau juga namanya apaan Ya, jadi Filmnya itu Secara 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 bagaimana gitu lah Pokoknya Si Yudis ini Si Adipati Dolken ini Ketemu sama Lala Dengan Cara-cara yang Yang lucu-lucu gitu lah Gak tipik Ya Tipikal-tipikal Film Yang ada romantisnya gitu lah Jadi ceritanya Waktu itu Si Yudis ini dihukum Sepatunya Sepatunya diambil sama guru Dan disita lah di ruang guru Nah, si Lala ini Kebetulan waktu itu Sedang mengerjakan soal Mungkin karena dia Dia atlet kan Jadi ngerjain soal Ngerjain tugasnya itu Di ruang guru Karena mungkin pada saat itu Dia gak masuk kelas Ya, singkat cerita Mereka ketemu Bla-bla-bla Dan dimulailah perjalanan Cinta mereka yang Yang filmnya itu Gue tonton Setengah itu Kayak Ini tuh Arahnya dibawa kemana ya Posesifnya apaan sih Cuman 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 ngeliatin Cuman cemburu-cemburu Sama temennya doang Oh, by the way Ngomong-ngomong Si Lala ini punya temen Dua cewek Satu cowok Ya, tapi Lebih ditonjolin Satu cewek Satu cowok gitu Nah, si Adi Pati Dolk ini Si Yudis ini Ceritanya Cemburu lah Sama si Temen cowoknya gitu Padahal Yang gue liat itu ya Cuma tipikal Temen cowok biasa Yang Yang cuma hangout bareng Nongkrong bareng Dan Cuma chatting-chatting yang Kalau ada masalah Kabarin Ngobrol aja sama gue gitu Nah, di awal film ini Gue Ngerasa Lah, ini film Kayak gini-gini doang nih Ngejual Ngejual Karakter Adipati Dolken Dan 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 apa Dan Dan Cerita-cerita Cinta Pada umumnya Dan dibaut Posesif gitu Sampai akhirnya Sampai akhirnya Di Peng Pengujung film itu Bikin gue Ya, ini film Ternyata Bridging-nya itu Lumayan lama Sampai ke Bukan ke konflik ya Sampai ke Pemberit Pemberitauan alasan Gue gak tau bahasa Bahasa Filmnya apa Pokoknya Konfliknya itu ya Sudah jelas Posesif Si Adipati Dolken ini Cemburu lah Sama si temennya yang cowok Aduh, gue lupa lagi Namanya siapa ya Yaudah lah Baru nonton berapa hari Udah lupa Pokoknya Si Adipati Dolkennya itu Si Adipati Dolken Minta maaf si Lalanya udah Susah dan akhirnya Ujung-ujungnya Dimaafin juga Sampai akhirnya Di Tingkat positif terbesar itu Si Adipati Dolken Spoiler nih ya Si Adipati Dolken Ketika pulang Sama si Lala Si Yudis pulang Naik mobil Si yang temennya Ngomong-ngomong nih Temennya udah dari lama ya Temennya si Lala ini Kayaknya udah dari SD deh Entah Itu yang cewek Atau yang cowok juga Yang cewek Temen dari kecil Yang cowok gue kurang tau Tapi kayaknya iya juga Sendawa dulu ya Seperti biasa Ya akhirnya si cowok itu Pas Adipati pulang Sama si Lala Kok Adipati mulai Si Yudis Si Yudis pulang Sama Lala Si kebetulan si Siapa yang namanya Si temennya Lala ini Beda arah kan Si misalnya si Yang ini belok kiri Adipati belok kanan Adipati lagi Si Yudis Belok kanan Nah karena si Lala nya tidur nih Si Yudis ini Ngikutin dari belakang Si temennya yang cowok Dan ditabrak lah itu sih Cowoknya Temennya ditabrak Sampai Silakan sih Untung gak Gak sampe aneh-aneh lah Nah disitu menurut gue Tingkat keposesifannya Paling parah Ya sampe situ Gue ngerasa Anjir nih filmnya Gini doang nih Cuman cowok cemburu Sama cewek Dimana Dimana mantepnya gitu Sampe Sampai pada ujungnya Oh iya ya Kebetulan Gini 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 Konflik terparah Terakhirnya itu Si Yudis nya itu Ngajak Ngajak si Lala ini Lulus Dan kuliah di ITB Karena si Yudis ini Harus kuliah di ITB Si Yudis itu ngomong-ngomong Ibunya Bisa sama bapak ide Tinggal sama ibunya Si Yudis tinggal sama bapaknya doang Pokoknya si Yudis Ngajak-ngajak si Si Lala itu Kuliah di ITB lah Kuliah di Bandung lah Di UNPAD Nah dan Ternyata di ujung-ujung Si Lala gak bisa Misah juga sama bokap Karena nyokapnya meninggal Ya seingat gue meninggal Ya Dan di akhir pengumuman Si Lala Masuknya di UI Dan si Yudis Masuknya di ITB Ya dan disitulah Si Yudis Gue udah mulai ngerasa-rasa Anni hal-hal sepele Kayak gini aja Ya gak sepele sih Tapi bagi gue ya Hal kayak gini Ngapain Ampe ributnya Mati-matian Gue gak tau juga ya Kalo itu sampe Kayak gitu apa enggak Sampai si Lala ini Dicekek Sama si Yudis Di kampus lah Di dalam lab gitu Mereka ngobrol Si Yudisnya marah banget Ya dan Dan sampe situ udah Si Lala sama Yudis Sudah kayak Ya Udah kelar Si Lala nya udah sedih-sedih lah Dan disitu momen-momen Galau tingkat akhir lah Galau tingkat akhir Gak galau tingkat akhir sih Ya momen galau yang di Di aliri Dikasih background Musik gitu Blah 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 Akhirnya si Yudis minta maaf Si Yudis jadi ke ITB Si Lala Si ITB mau pindahan rumah Kebetulan tuh Orang tuanya sampe pindah rumah ya Ke Bandung Niat sekali memang Ya sampe pindah rumah Dan Akhirnya Si Lala ini Suatu Padi hari-hari dia pindah rumah Masuk ke dalam Rumahnya Yudis Ketemu Yudisnya Si Yudisnya tuh Ampe Panik Karena nyokapnya datang Nyokapnya ini kebetulan Digambarinnya kayak Ibu-ibu biasa aja gitu Di film Si Adipati Si Yudisnya ke kamar Sama si Lala Lala nya ya Disuruh ngumpet di lemari Nah sampe sini Konfliknya Eh sampe sini Permasalahnya Baru dibuka Di filmnya Dan itu bikin gua Nenying Bagus nih film nih Cakeplah bagi gua Bagi gua Bagi gua nih filmnya Cakep bro Asli Jadi alasan utamanya Si Yudis Bertingkah kayak gitu Adalah Masalah orang tua Ketika si Yudis bilang Dia udah hampir berdamai Sama dirinya sendiri Si Yudis Mau di Di Indonesia Di Jakarta aja Mau sama si Lala Wah nyokapnya marahnya Udah kayak Ibu-ibu psycho Yang anaknya dipukulin Dijambak Awal-awal di Pukul pake Sepatu hak Sampai situ gak ketahuan sih Untungnya gak ketahuan Kalo gak Kesel juga gua Kayak sinetron Kalo ketahuan lucu Ya Dan disitulah Gua baru tau bahwa Ini film Keren juga Walaupun bridgingnya lama Tapi Menurut gua Bridgingnya juga Gak membosankan gitu Sampai akhir Jadi gua suka sih Sama film Possessive ini Dan Dan setelah Kejadian itu Si Lala Sama si Adipati Si Yudisnya itu Jalan Jalan mengelilingi Daerah-daerah itu Entah Entah gimana Naik mobil Ngelilingi berbagai tempat Dan akhirnya Disitulah Dan Eh dan di akhir-akhir Sorry Di akhir-akhir Akhir Si Yudis itu Kayaknya udah Gak mungkin Gak mungkin Dia ngerasa Gak mungkin bisa berubah Si Lala Padahal udah meyakinin Si Yudis ini Ngomong-ngomong Ini si Lala juga Ngerasa bersalah Setelah ngelihat Perlakuan ibunya Jadi Jadinya si Lala Pengen ngerubah Si Yudis ini Kalau bisa Ya si Lala udah ngasih Iya nanti kita Tinggal bareng Kita nanti 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 si Lala cari uang Kita tinggal di Bali Nanti aku ajarin Olahraga Gitu-gitulah Pokoknya udah Si Lala nya udah kayak gitu Si Yudisnya juga tetep Gak bisa udah Pokoknya Dia ngerasa Dia ngerasa Dia gak mampu Dia gak bisa Ngedalain emosinya Untuk dirinya sendiri Gitu lah Dan akhirnya Ketika si Lala Adegan rada Akhirnya itu Si Lala dipombensin Udah Kamu suruh Bersih-bersih dulu Pas Lala balik Ditinggal Sama si Yudis Iya Filmnya gitu Jadi filmnya Ngegantung Maksudnya Gak Gak Bener-bener Happy ending Sampai masalah Terselesaikan Ya Ditinggal Si Lala nya juga Balik ke rumah Akhirnya minta maaf Sama bokapnya Karena udah Tinggalin bokapnya Ya Begitulah Sampai akhir Scene akhir itu Cuma si Lala lagi Lari pagi Terus ketemu Sama si Yudis Dan End credit Ya Ini lebih Kenyeritain ulang Filmnya Yaudah Semoga Semoga aman lah Nih filmnya Karena nih film Udah lama juga kan Kalau gak salah Jadi Gak apa-apa Dan gue juga udah Spoiler alert juga Di awal Hal yang gue suka Dari Film Posesif Kayaknya Tadi udah gue Ungkit-ungkitin ya Tambahin lagi Ini tuh Ini tuh Indonesia Film-film Ramah cintanya Kayak gini Udah Udah mulai Ngasih Cerita yang Di luar Di luar Standar lah Yang gak kayak FTV Cinetron lah Tapi Emang ini film-film sih Dan filmnya keren Dan Secara visualnya Menyenangkan Secara cerita Juga Tipikal Kayak film apa ya Filmnya Ngeboom Ngeboom Di belakang gitu Bukan boom Pokoknya Meledak lah Di belakang Wah Gitu Gue suka sama Tipikal film yang kayak gitu Suka ada Ada sebuah Sesuatu yang ingin Dikers tahu Di balik Alasan karakternya Melakukan hal kayak gitu Gue suka Tipikal film yang kayak gitu Dan secara visual Tadi udah gue singgung Siko udah Untuk ditanya Dan Mungkin ini Penggambaran juga ya Penggambaran Hal yang bener-bener Terjadi di Kehidupan nyata kita ya Walaupun gue gak tahu Ada yang ekstrim itu Atau gak Ada sih Ada sih Ada sih yang ekstrim Dan mungkin lebih ekstrim Dari itu Ya Keurangannya sih Gue cuman satu sih Karakter si Yudis ini Menurut gue Kurang di eksplor gitu lah Sama Saudara dan penulis skenario nya gitu Kurang Kurang digambarin banget gitu Kayak Bener-bener Anak yang Ada gangguan Gitu Ya begitulah Tapi overall gue suka Sama film ini Oke coba kita kaitkan Dengan kehidupan nyata Nah Masalahnya disini Posisi gue cowok Di film Posisinya cowok itu Sebagai Orang yang bermasalah itu Si Yudis Si cewek ini sebagai Karakter utamanya Gue gak tahu ya Tapi Kayak hal-hal kayak gini tuh Ada Ada coy Dalam tahapan masing-masing Ada dalam tahapan Cuman Cuman marah doang Sampai Ke fisik Sampai berantem itu Ada sih Gue pernah denger sih Kalo dari gue pribadi sih Gue Enggak ya Enggak 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 pernah Enggak pernah Kepikiran ya 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 pokoknya Enggak Orang-orang Yang bener-bener Deket gue itu Enggak pernah Cuma Cuma orang yang Enggak terlalu Yang gue denger-denger Cerita aja gitu Jadi Di kehidupan nyata Gue juga kurang tahu ya Coba bayangin deh Kalian cewek Atau gue bayangin gue cewek Cowok gue Posesif habis Kalo gue Langsung aja tinggalin Nanying Gak asik lah pokoknya Kalo-kalo gue Nah tapi kalo Setelah tahu permasalahannya dimana Bahwa dia Kayak begini Karena Suatu alasan Yang alasannya itu Sangat Sulit juga Kalo dijelasin Gue gak Gue gak tahu coy Akan bagaimana ya Pikiran gue kalo masih anak SMA Ya Ya gak tahu sih Gue gak tahu ya Gue gak tahu SMA gue gak Gak mendengar cerita-cerita kayak begitu Tapi pokoknya Gue gak asik lah Kalo punya Pecer kayak gitu Ya Segitu aja Kalo dikayat-kayatin Dengan kehidupan nyata Gue juga bingung Kalo punya cowok Posesif Dan kalo akuannya Sampai kayak gitu Ya Bisa ngeluh Di Twitter Bisa bikin trade ya Kalo sekarang Tau kalo Yang berbawa fisik Udah bisa dipolisikan Karena itu Bahaya Dan kalo bisa Suruh cowoknya Ke psikiater Tapi bahaya juga ya Ini kayak tanya Dekat banget sama orang tua Waduh gue Gue menyerah lah Menyerah gue Menyerah gue Harus apa yang gue Kaitin dengan kehidupan Nyata Kalo gue sesimpel Gak asik yaudah Cabut aja Udah Oke Mungkin segitu aja Podcast Sekali ini Thank you yang sudah Nonton Sampai habis di Youtube Yang denger di Spotify Thank you yang udah denger Sampai habis Kalo di Youtube Sudah pake Looks baru ini ya Karena Kamera saya sempit Kebetulan Jadi ini Kalo digeser ke sini Yang ada backgroundnya hitam semua Kebetulan Yang di Spotify Gue ini shooting Belakangnya Dampar suara Jadi Mejanya harus digeser ke tengah Kasur gue jadi Mepet banget Kasur gue jadi Mepet banget Sama Meja ini Jadi Kurang asik lah Ya jadi ujung-ujungnya Di sini Di tem Ya begitulah Kalo yang di Youtube Bisa ngeliat Ya thank you Yang sudah Dengerin Sampai habis Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Di Habis nonton selanjutnya Bye-bye